Pilkada masih menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan DPD Ya, dalam rapat ini Ketua Panja melaporkan kesimpulan kepada anggota Komisi 2 Pemerintah dan DPD Setelah dibacakan kesimpulan Panja, setiap fraksi kemudian memberikan pandangan akhirnya Ada 3 isu yang akan diperdebatkan Pertama terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPD Kedua, opsi Pilkada menggunakan sistem paket atau tidak Ketiga, mengenai politik dinasti Dari 3 hal tersebut, perdebatan sengit tinggal isu pertama Yaitu terkait dengan Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPD 5 fraksi yaitu PKS, Golkar, Pan, P3, dan Gerindra ingin Pilkada lewat DPD Sedangkan 4 fraksi yaitu Demokrat, PDIP, dan PKB, Hanura ingin Pilkada langsung Ya Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi menyatakan sudah melakukan perbaikan Baik untuk opsi Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung Sehingga apapun keputusan DPR, draft RUU, Pilkada langsung bisa menyesuaikan dengan keputusan DPR Selain itu, Mendagri juga berharap dari beberapa isu dalam RUU tersebut dapat diselesaikan hari ini Sehingga dapat dibawa ke rapat maripurna DPR Kamis esok hari Ada dua kutub aja ini Kutub yang meminta langsung dan kutub yang meminta tidak langsung Dua-dua draft ini sudah kita perbaiki Artinya kalau dia langsung ada sejumlah perbaikan Termasuk ya kalau kita sandingkan dengan usulan Demokrat itu Sebagian besar usulan Demokrat itu sudah kita masukkan dalam Pas soal paket itu sendiri, pemerintah lebih cenderung Nah ini salah satu yang masih kita bahas sekarang dari paket itu Ada pemilihan langsung, ada paket, ada tidak paket Ada yang juga serentak, ada tidak serentak Ada kaitan dengan politik dinasti yang diistilahkan sekarang ini Katakanlah kekeluargaan itu juga masuk isu Jadi ada enam isu yang akan kita klirkan hari ini Mudah-mudahan ya tinggal satu lah, kalau bisa limanya selesai Merah Putih kembali teruji setelah Partai Demokrat mengubah haluan putusan Dengan memilih Pilkada secara langsung dengan 10 syarat Kali ini giliran P3 yang mengalami perpecahan dalam memberikan sikapnya terkait RUU Pilkada Namun hal tersebut dibantah oleh Koalisi Merah Putih Melalui Wasek Jen Partai Golkar Tantowi Yahya yang mengatakan Koalisi Merah Putih tetap solid mendukung Pilkada melalui DPRD Bahkan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menambahkan Dalam rapat gabungan terakhir yang dihadiri seluruh fraksi Koalisi Merah Putih Termasuk dua kubu fraksi P3 Seluruh fraksi tetap memiliki sikap yang sama terkait RUU Pilkada Perlu saya laporkan disini bahwa sampai tadi malam soliditas itu masih tetap terjaga Artinya bahwa kita masih tetap komit kepada cita-cita semua Komit dengan pilihan yang sama Artinya sampai dengan besok bahwa Koalisi Merah Putih Di luar Partai Demokrat ya yang sudah menetapkan pilihan Insya Allah kita akan bersama seperti itu Kami Alhamdulillah tetap solid ya dan kemarin sore Kami juga rapat di DPR bersama dengan fraksi-fraksi Koalisi Dihadiri oleh full team Dari Rekan-Rekan P3 bahkan dari pendukung Pak Sudyadar Ma'ali Dan pendukung Pak Ibron Pak Kapi Dua-duanya hadir Dari PAN Mas Catur juga hadir dan beberapa kawan dari PRPAN Artinya mereka tetap bersama di Koalisi Merah Putih Jadi keyakinan kami memang bukan segera 80% tapi 90% Sementara itu Sekjen P3 Roma Hurmuzi membenarkan Sejauh ini P3 masih memiliki sikap yang sama Walaupun begitu tidak dapat dipungkiri P3 menerima berbagai masukan terkait RUU Pilkada Sehingga fraksi P3 akan memutuskan secara final Dalam rapat pleno fraksi P3 pada Rabu ini Saya tidak bisa mengatakan sebelum kita melakukan rapat fraksi Atau kembali pemilihan melalui DPRD Dari Jakarta